Pemirsa, Presiden Jokowi Dodo meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman dan 25 Rumah Sakit TNI lainnya. Peresmian digelar di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman di Bintaro, Jakarta Selatan. Dalam sembutannya, Presiden Jokowi mengatakan pandemi COVID-19 lalu telah memberikan pelajaran betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang lengkap untuk mengatasi kondisi-kondisi kedaruratan. Jokowi menambahkan dirinya sangat menghargai dan sangat mengapresiasi pembangunan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman dan 20 RSTNI yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Setelah peresmian Jokowi menandatangani prasasti yang disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga para pejabat lainnya, turut hadir antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlila Hadalia, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, dan juga Kapolri Jenderal Polisi, Listio Sikit. Karena itu saya sangat menghargai, mengapresiasi pembangunan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman, RSPPN, dan 25 Rumah Sakit yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Tadi saya melihat di beberapa ruang dan peralatan yang ada, betul-betul sebuah peralatan yang sangat super modern. MRI misalnya tadi, saya melihat inilah spek tertinggi Tesla 3 yang bisa melihat dari segala sudut. Terima kasih telah menonton!